Hari ini di susbelemoran ceketik kita mau ada Ada apa mbak Vina? Ada cooking with chef Buat yang kepo hari ini kita mau masak apa Apa yang bukan makannya, gimana cara masaknya Jangan lupa nonton live kita Sus kita kepo-kepoin chef dulu kesana Kira-kira bisa tebak gak chef yang mau masak apa? Kalau yang udah tau ada di feed instagram kita Pasti nanti kita ada hadiah Stay tune terus untuk Hai chef Hari ini kita mau masak apa? Hari ini kita mau masak 2 masakan Yang pertama salmon teriyaki Yang kedua itu spaghetti ala ragu bolognais Boleh dijelasin coba di sini ada apa aja? Bahan-bahannya apa aja? Bahan untuk membuat masakan yang pertama yaitu salmon teriyaki Yang paling yang pasti kita harus punya ikan salmonnya Jangan diganti sama ikan cue Apa itu ikan cue? Ikan tampung Itu yang pertama Kemudian kita harus punya bawang bombay Bawang bombay ini Yang sudah dicop Kemudian ada garlic, bawang putih Bawang putih yang juga sudah dicop Terus Kita sediakan butter Itu yang pertama untuk salmon teriyaki Lanjut itu untuk salmon teriyaki Masakan yang pertama Kalau yang kedua Yang kedua itu kita masak spaghetti ragu ala bolognais Spaghetti ragu ala bolognais Oke Itu masakan dari Italia Betul yang udah emang familiar banget ya chef Siapapun bisa masak Tapi belum tentu yang masak pasti sesuai dengan kurutannya Betul sekali Ngomong-ngomong nih chef Sebelum saya mulai Saya akan pakai handglob dulu Sesuai dengan protokol kesehatan Sebenarnya masak itu dalam keadaan covid maupun tidak covid Sama aja harus menggunakan handglob Terus masker Oke karena supaya makanan itu sendiri datang ke Anda yang datang ke Swiss Bell modern Incikan deh Sehat Oke 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 Yang pertama kita masak salmon dulu Yang pertama kita masak salmon dulu Oke Pertama-tama yang kita lakukan adalah satu Pastiin Pan yang kita gunakan itu bersih Begini Bersih 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 Dari air, dari minyak yang lain Karena apa Penting banget nanti buat ikan salmonnya itu sendiri Supaya jadi juicy dan enak Oke Saya disini menggunakan Olive oil Boleh dibilang gitu Olive oil Kita Masukkan sedikit Secukupnya Secukupnya Kemudian kita Ratakan Jadi secukupnya aja ya sedikit ya Betul Sedikit saja Untuk cara memasaknya sendiri nih Chef Kan yang kita tahu Kayak misalkan Cumi Kalau Cumi itu kan memang sensitif Betul Masak terlalu lama Dia jadinya keras Masak terlalu cepat Jadinya dia gak matang Betul Nah kalau untuk salmon sendiri Kira-kira ada spesialnya gak gimana Cara memasaknya Biar emang Itu tuh memang benar-benar Yang Chef bilang tadi juicy Iya Jadi Enaklah Kapan yang dimakan Ada tips dan triknya gak Chef Tips dan triknya Tips dan triknya Tips dan triknya Adalah Setelah ini panas Selain kita menggunakan olive oil juga Kita gunakan Butter Kenapa Kenapa saya gunakan butter Karena butter itu akan masuk ke pori-pori ikan itu sendiri Walaupun dengan 5 menit Tapi dengan catatan Butter itu harus Medium heat Bukan overheat Jadi Betul Nanti bisa dilihat gimana tekniknya Supaya Salmon itu matang dengan sempurna Dan tidak Di luarnya Warnanya beda Di dalamnya dan masih mentah Karena orang kita rata-ratakan Doyanya matang Iya Betul Langkah pertama Jadi salmon sendiri itu ada tingkatannya Chef Betul Salmon itu sendiri ada Ada dua sebenarnya salmon itu Ada white salmon sama red salmon Yang white itu Dia hidup di Perairan Tawar Kayak di muara Seperti itu Tapi yang Warnanya yang Nerugian salmon ini Ini hidupnya di Perairan Asin Oh asin Asin Tapi di Dangkal Di perairan dangkal Kalau yang putih itu Memang mahal sekali Karena memang hidupnya Di air tawar Dan Sangat-sangat sulit Untuk mendapatkan Norwegian white salmon Yang kita punya adalah Yellow Norwegian salmon Seperti ini Untuknya Belum dimasak aja Udah Enak banget tuh kayaknya Sudah mantap Keliatannya kan Kira-kira ini dijual gimana Chef? Apanya? Buat teman-teman kita nih Yang lagi nonton live kita nih Yang belum tahu Itu kan kebanyakan mungkin Banyak yang tahu Oh kayak gitu Hanya bisa ditemuin di hotel hotel Kalau misalkan kita sendiri Mau masak di rumah Itu kira-kira Kita bisa belinya dimana? Kebanyakan Di supermarket udah ada? Kebanyakan Enggak semua di supermarket Di ikan salmon ini ada Jadi memang terlata Selain ya Karena rasanya juga Beda Ternama saja lah Yang biasa Yang membiarkan Ikan yang kualitas bagus Itu di salmon Oke Sambil menunggu Chef buat Prepare gimana caranya Buat teman-teman yang mau tanya-tanya Bahannya tadi apa aja Bisa Dicat aja ya Kita mulai? Boleh Chef Kita langsung mulai Langkah pertama yang harus kita lakukan Pastiin ikan salmon ini Tanpa tulang Karena tulangnya ikan salmon itu Sama persis seperti Kalau di daerah Cikanda ini Sama persis seperti Bandeng Karena memang dia kecil Dan halus Dan khawatir buat Untuk dimakan Tapi kalau ini Sudah pasti Tanpa ada tulang Karena kita memang sudah Memilihnya Dan membuat Dan atau menghilangkan tulangnya Itu sendiri dari salmon Oke Maka pertama Kita marinesen dulu Oke Kita beli Garam dulu Iya Ala-ala Chef Pajar Iya Kita beri garam Kemudian kita Kasih black pepper Tanya dong Kenapa saya menggunakan Sebegitu tinggi ini untuk Iya bener juga nih Teman-teman kan banyak yang gak tau juga ya Kenapa sih harus Apalagi Chef-Chef yang lagi Viral banget itu kan Itu Kita memang harus tinggi banget gitu ya Sebenarnya Itu Basic ya Basic Seorang Chef untuk Memberikan marinesen itu Kenapa harus Setinggi ini Atau setinggi ini Kalian bisa bandingin Kalau kita Posisinya Datar sebenarnya Akan jatuhnya tidak merata Oh iya bener juga Tidak merata Ke Bagian ikan Atau blip itu sendiri Oke Setelah ini Ini sudah kita pastikan Panas Ini Langsung kita bakar Atau kita grill Bagian kulitnya dulu Wow Oke Teman-teman bisa lihat Teman-teman bisa lihat Dimana Salon ini Akan kering Nanti Tahit-tahit Saya pakai itu Bagian kulitnya dulu Supaya tidak lengket Satu Dan Salon itu paling enak Kulitnya juga Kalau crispy Bagian ini Bagian ini Yang sudah terlihat Beda warnanya Kelihatan gak Oke Itu Sudah medium Oke Kita balik Nah Seperti ini Seperti ini Seperti ini ya Wow Baunya sudah Segar banget Itu dikasih apa sih Maser Oh yang macam tadi bilang ya Supaya ini Tinggul aroma Dan dia matang Merata Ke bagian dalamnya Oke Oke Kalau untuk batatnya sendiri Seharusnya itu memang harus ada Takarannya Ada Buat saksi ikan salmon ini Paling banyak itu menggunakan 2 sendok Makan 2 sendok makan Oke Ini udah terlihat dalam teksturnya juga terlalu sudah terlihat Baunya udah terasa banget wangi dari butter itu sendiri akan meresap ke bagian pori-pori ikan salmon itu sendiri berarti emang sampai dalam-dalamnya salmon itu ya setelah ini ini belum selesai Oke kemudian kemudian kita mas kita kita pindahkan pen ini untuk bagian krispinya Oh jadi kita harus didiamkan dulu tuh kita nggak usah tapi dia baster lagi kita kasih oliphoil lagi ya di sini udah oke ini kita pahit-pahit seperti ini kurang lebih 2-3 menit paling lama itu udah pasti krispih krispih nah temen-temen bisa lihat juga tuh Oke dalam proses ini kita buat saus teriapinya dulu oke oke nah baster yang bekas yang sis and dari kain peret ikan tadi Iya kita langsung campurkan aja sama itu bawang bombay ya bawang bombay ya 2 senak bawang bombay oke 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 temen-temen nggak usah khawatir nggak usah khawatir ini akan gosong karena ini low heat atau dengan api sangat rendah gitu kan karena dia untuk membuat teksturnya crispy di bagian luarnya aja jangan takut oke oke nah ini kita akan buat teriakinya teriaki sausnya kemudian kita masukkan jahe yang sudah kita kita parut tadi kita kita slice ya Pak itu jahe saya kira-kira kentang ya kentang ya jadi sambil menunggu salmon yang ini krispi tadi jadi kita buat bumbu sausnya oke temen bisa lihat teksturnya oke dua akhirnya oke oke dapet oke 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 apa namanya bahan sayuran yang kita bukitkan buat salmon Ada brokoli, dan kembang kol, cauliflower, dan wortel. Ini kita rebus dulu sebelum kita masuk ke plating. Oke, rebus seperti ini. Kornflower. Kornflower. Oke. Kita lihat lagi nih, salmon yang tadi tuh. Ini sudah matang. Dan siap untuk. Oke. Oke, kita lihat juga. Guys, buat kalian yang mau tanya-tanya ini masak apa aja, bahannya apa aja yang udah kelewat, boleh ya langsung diketik aja di bawahnya komen. Atau mau DM kita juga boleh. Soba deh, lihat ini crispy banget. Buat! Itu apa siapa yang di bawah? Ini? konflour atau kontrak yang fungsinya untuk membuat kental dari seriaki saut itu sendiri bedanya sama dengan izema? beda, sangat-sangat berbeda karena dari tekstur dan sebagainya dia pasti beda sedikit aja sesukupnya ya? betul sudah berbeda dari yang pertama seperti ini teksturnya harus seperti ini setelnya dan tidak boleh terlalu kental juga karena nanti akan sulit akan susah untuk kita menikmati salmonnya itu sendiri jadi buat teman-teman diingat ya yang tadi dituangin sedikit itu bukan tepung maizena yang kebanyakan kita tahu tapi namanya adalah? cornflour cornflour oke selanjutnya sekarang kita plating kita plating oke kalau untuk salmon ini bisa dinikmatin atau bisa didapetin ini sama selain sama nasi kira-kira ada rekomen di rekomen siapa chef? karena ini kita menggunakan saut yang adalah seriasi saut pas dari jepang biasanya mereka mereka made-nya dengan nasi putih dengan nasi putih tapi ada juga orang yang tenang dengan made potato iya dengan baked potato atau bahkan dengan steamed potato oke jadi tergantung selera masi putih betul sekarang kita plating dulu ini saya sudah sediakan nasi yang sudah matang seperti ini oke nasi sudah matang dan brokoli yang tadi brokoli oh ini dimasukin di awal tadi brokoli, kembang kol, dan wortel yang sudah matang oke kita hanya beri garam saja saya kasih garam saja jangan kita saute lagi cukup kita buat seperti ini oke terlihat ini tekstur yang bagus dan matang yang bagus karena warnanya tetap hijau dan tidak over cook ini pengaruh sekali ke vitamin dan protein kita plating kalau saya plating adalah seperti ini oke ya teman-teman bisa eh langsung sausnya di bawah sini langsung ditumpain di atas lemonnya betul lemonnya atau bisa juga di di sampingnya di sampingnya terus ini garnisnya ini ke manisnya oke nah japanis teriyaki saus itu mantep dan yummy untuk dimakan dengan wow enak banget daun bawang oke oke ini boleh kita taruh di depan sudut ya terus selanjutnya kita mau masak apa selanjutnya harusnya ini ada kalau ada tamu bisa suruh test food jadi kita bisa tahu pasti rasanya seperti apa ya kan betul tidaknya udah kita harus nodong siapa kira-kira ya buat merasain ily oh teplon-teplon kayak begini oke masakan yang kedua yang akan kita buat hari ini kita buat hari ini adalah ragu ala bolonai ragu ala bolonai tapi masaknya gak ragu-ragu ya enggak dong karena ini masak buat pencinta spagetti yang berada di Cikande dan sekitarnya ada kata yang di belas ya? ada, untuk satu porsi saya pakenya ini dalam satu paket lah ya dalam satu paket ini saya pakenya sekitar 200 gram karena satu paket ini isinya 500 gram saya ambil 200 gram untuk kita nikmati dan kita masak spagetti ala ragu bolonai kita rebus pastiin air ini sudah panas kalau sudah panas sudah pasti ngebolah ya ini terus kita pastiin ini semua matang jangan dibuat patah atau jangan ditekan ke bagian bawah karena spagetti itu gak enak kalau misalnya pastanya itu sendiri patah-patah kalau berarti selama ini yang saya terapin buat masak pizza ala-ala rumah itu berarti salah ya? salah kadangkan kalau masak pizza, eh masak pizza, salah dong masak spagetti kan yang bawah sudah matang jadi yang atas harus ditekan ke bawah biar matangnya merata kalau kita tekan sudah pasti patah kita putar-putar aja supaya dia apa namanya shogi ya supaya dia shogi dengan air panasnya dan matangnya merata kalau kita tekan sudah pasti patah kalau orang itali atau orang boleh makan ya makanya yang seperti ini saya tidak akan menggunakan itu ini kan kayak patah tuh begitu didorong segala macam seperti ini sambil kita nunggu ini matang sambil kita nunggu ini matang oke ini cukup lama sekitar 10 menitan 10 menit itu paling cepat paling lama pun kalau empuk banget orang yang suka pastanya empuk itu 15 menit kalau untuk dari negara asalnya spaghetti itu kira-kira ada minimum atau maksimum atau rata-rata nggak kuat berapa lama sih masaknya gitu minimum dia masaknya di 8 menit maksimum di 10 menit 10 menit asalnya dari? dari itali oke itu memang udah mutlak ya mutlak nggak bisa diganggu-gugat nggak bisa ditawar-tawar sekarang kita mau masak bolognese-nya ragu ala bolognese pertama kita gunain butter juga terus 2 sendok kemudian sedikit olive oil pasininnya melted dulu atau cair iya kemudian kita tambahkan bawang bombay kemudian bawang putih apa lagi siapa yang mau nanya lagi nih? oke pastiin bawang bombay dan bawang putihnya itu matang dan wangi dulu sebelum masuk ke ingredient atau bahan-bahan yang lainnya seperti ini oke sudah tercium wangi kah? iya sak baunya enak banget 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 ya? bikin perut saya lapar oke sudah wangi saya masukkan nah ini daging giling ya daging giling pasti ini juga daging giling yang kita pakai untuk ragu bolognese itu tanpa lemak ya oh tanpa lemak tanpa lemak oke jadi boleh dibilang 100% itu 100% itu red meat daging gak ada lemaknya harus kita soté dulu seperti ini semua merata wow sambil kita tonton ininya jangan lupa kenapa? nanti ininya terlupakan nantinya ada yang udah komen belum Mbak Fina atau tanya-tanya terkait masak-masak kita masak apa hari ini makanya apa aja ada yang komen dari Elia Margarita jadi pingin makan kak tuh wow 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 mampir ke hotel mampir ke sis bel-in modern cikande sis bel-in modern cikande pasti merasakan spaghetti ragu bolognese awal chef pajar seperti ini pastiin semuanya merata matang seperti ini oke dan jangan lupa juga pas kita harus pastiin paksanya ini matang oke oke nah mas dia tidak boleh putus seperti itu nah kalau ini sudah matang sudah terlihat teman-teman bisa sudah dikasih lihat bisa terlihat seperti ini oke kita terlihat ini sudah medium well done kita masukkan wortel yang sudah kita cincang wortel yang sudah kita cincang wortel yang sudah kita cincang disini terus selanjutnya ditambahkan sama sama bombay yang sudah cincang juga kita tambah berarti yang tadi di semua ini ya betul jadi finalnya iya let alone let alone let alone let alone let alone let alone seperti ini ini kenapa karena memang dia daging gilingnya itu mid tanpa ada lemak oke kita dikasih air apa ini kita kasih sedikit stock saja oke atau bisa juga air rebusan air yang bagus supaya mungkin ya wortel dan bombaynya ini matang sempurna 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 kayak masakan chef hari ini itu apa chef ini nih jangan lupa ini adalah tomato paste toko utamanya toko utamanya tomato paste untuk rasa dari rasa asam itu sendiri oke top kita tengok lagi si pastanya kita intip-intip kita intip-intip si pastanya jangan sampai kelewat jangan sampai kelewat yang saya informasikan tadi dia di 10-8 10 menit itu sudah medium atau al dente jangan putus ini belum berarti emang harus tuk-tuk-tuk iya harus dikontrol betul karena supaya pastanya sepageti itu sendiri tidak over cook dan kita makan sepageti ragu ala bolognaisnya juga jadi yummy chef chef ada yang tanya nih dari kuliner nusantara maknyus untuk tahu untuk tahu pasta sudah matang caranya gimana ya chef oke kalau pastanya ini sudah matang itu yang saya sampaikan tadi kita ambil satu atau beberapa oke kita tarik seperti ini jangan pakai tenaga kita tarik seperti ini kalau dia sudah matang dia akan putus putus dengan sendirinya putus dengan sendirinya tapi kalau misalnya kita tarik begini kan kelihatan itu dipaksakan iya jadi memang harus posisinya memang dipegang biasa betul tapi tanpa ada tenaga betul oke tanpa ada tenaga jadi kita pastikan jangan sampai juga karena pasta ini kalau overcooked terlalu matang itu buat orang yang penggemar bolognais gak akan nikmat juga dan gak akan yummy lah rasanya lagi lagi kemudian kita tambahkan tomato chop kita balik lagi buat ke sauce nya ya chef chef ada yang tanya dari kentut rebus eh kentut rebus terima kasih kentut rebus sudah datang di live kami pakai lenca ya om lenca enggak pakai lenca enggak pakai lenca enggak pakai lenca kakak saya sebutkan lagi ingredient yang dibutuhkan dalam membuat spaghetti ragu ala bolognais ini pertama ada bawang bombay kedua ada bawang putih ketiga ada tomat press yang sudah dicop keempat ada beef tentunya dan ada tomato paste bukan tomato sauce ya tomato paste nya ini beda dengan tomato sauce karena dia sedikit saja taste nya berbeda dan membuat teksturnya pun akan berbeda dalam proses untuk membuat ragu bolognais ini matang terus saja teman-teman aduk rutin di steamer karena ini normalnya membuat ragu bolognais ini dari italianya itu dua jam enggak boleh kurang enggak boleh lebih dari dua jam kalau misalkan kita lagi makan terus ditinggal-tinggal itu boleh enggak asal dengan catatan apinya bisa dikontrol oke bisa kecil gitu kan disesuaikan lah ya ini kita terus aduk jangan takut akan gosong kalau misalnya kita aduk terus kita perhatikan teksturnya yang paling penting itu adalah tekstur dari dagingnya itu sendiri seperti ini walaupun ini daging giling walaupun itu daging giling ya tapi teksturnya itu sendiri adalah eh granul seperti ini bukan kita cincang tapi kita biling kenapa ini bisa seperti ini dari proses pertamanya betul kita balik lagi ke faktanya oke 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 ini gak dipaksakan kan ini belum masih posisinya setengah matang kalau kata mereka al dente punya nah proses ini ini tetap kita awasi jangan sampai dia juga terlalu lama jangan sampai dia juga oper cook karena kalau ini udah al dente kita siapin sausnya oh iya berarti ini kita mau apa oh masih fokus ke sausnya masih fokus ke sausnya dan jangan lupa kita kasih garam jangan pakai sasa kita kasih garam iya dengan teknik ala chef saja terus hanya kita kasih garam dan black pepper saja chef chef ya ada yang panya nih dari Devi Fitrian chef kalau saus agliolio itu enaknya pakai minyak apa untuk penyedapnya kalau pasta mau itu karbonara ragu bolognais agliolio itu penyedap minyaknya itu pakai olive oil olive oil olive oil harus olive oil ya kakak Devi nah ini sudah bisa dicicipin mau cicipin pasti enak apa enggak nih boleh share ambil sendok oke ini Mbak Rizda yang nyicipin ya apakah ini saya enggak tambah garam lagi enggak tambah paper lagi yang tadi lah ya yang tadi yang saya sudah sampaikan ke teman-teman semua apakah itu memang pas match atau keasinan Mbak Rizda akan bilang waduh waduh yuk teman-teman lihat dulu ada yang nyiler enggak Mbak Fina nyiler mantap pokoknya kita lanjutkan secara oke nah ini pasta yang kita rebus tadi yang sudah al dente seperti ini oke kita langsung masukkan ke sini boom mungkin cukup untuk satu porsi atau satu orang oke ini berarti porsinya untuk satu orang iya iya nanti kita cari ini ya gimana ya siapa yang bisa eh test food sebelum diangkat sebelum disajikan yang terpenting ini ini adalah parmesan cheese oke parmesan cheese oke kita langsung aduk disini aduk kita sisakan sedikit saja kita sisakan sedikit saja oke tapi parmesan yang 80% nya sudah kita masukkan sini dan harus diaduk dengan pastanya itu sendiri kenapa harus dipisahin chef disisain chef buat topping atasnya tidak mungkin ada yang gemar menikmati bagian atasnya dipastai pada kejunya karena parmesan cheese itu beda banget tekstur kejunya dengan keju-keju yang lain oke siap di plating ini saya pikirin dulu ini semua ya ini ini final nya ini final kebutuhan siap kebetulan kebetulan disana kita lagi ada tamu tamu dari mana nanti kita langsung tanya sama teman aja ya ya boleh chef penasaran teman-teman yang lagi nonton live kita juga penasaran penasaran gimana sih rasanya spageti apa tadi chef ala ragu bolognaise ala chef wajar Hai biar kita tahu rasanya seperti apa yuk kita curi-curi tamu dulu sambil menunggu chef-chef ya ada yang tanya nih dari kakak Satria Sukmana kalau mau buat yang agak pedas pakai apa ya enaknya orang kita itu kadang makan pasta sama lah ya dengan saya juga kadang pengen rasa pedas tapi kalau spageti ini kita tambah cili saus itu rusak semua yang paling enak spageti ini kalau memang mau recita rasa pedas itu pakai cili plek diri aku bologna sendiri waktu kita mau masak pertama tadi dimasukkan cili plek yang sudah hancur yang sudah di blend masukkan ke situ cuman cili plek itu rasanya beda dengan dry chili yang lain Oke Oke chef kebetulan di sana saya lagi ngeliat ada tamu kayaknya sering banget deh ke sesuatu iya kita langsung aja samperin dan kita langsung sidak tamunya kira-kira rasa yang chef bikin barusan gimana Oke ayo siap siap aja biar langsung rasanya ke chef oke guys ini langganan saya ini disini kebetulan saya sudah kenal ya setiap hari kadang lunch atau dinner beliau datang kesini waduh jangan mencicipi menu-menu barat atau menu-menu lama yang ada di Swiss Kitchen ini boleh kan dengan Bapak siapa? saya dengan Pak Tony dengan Pak Tony? oh baik Pak Bapak kebetulan ini hari ini chef kami lagi masak spageti yang apa chef ini saya masak spageti ragu ala buonais spesial buat Pak Tony iya oke jadi buat temen-temen kita yang lagi nonton live kita di Instagram biar tau nih rasanya gimana menurut Bapak supaya temen-temen juga tau makannya Pak Tony jangan boki sih jangan karena lapar belum jujur ya Pak jujur iya ya kita semua tau iya taste nya seperti apa tapi saya nanti masak makan juga gak apa-apa oh gak apa-apa gak apa-apa ini free buat Bapak kalau ini habis makanan di dalam juga harus habis gitu ya dan coba silahkan chef makasih ya chef oke ini tadi baru dimasak gitu ya iya Bapak tadi ngeliat ya baru datang tuh kan iya aduh saya tadi mau panggil Bapak yang gila saya lagi ada acara juga kan ini apa naik bologna siapa iya wah coba ini dulu ya wow gimana Pak Tony bingung saya ngomongnya bingungnya kenapa harus jujur Pak gak ada rasa gak ada rasa apa penyedap gitu ya oke karena kan beberapa masalah kan dia sedap enak karena ada penyedap iya tapi ini saya gak rasain ada disitu tapi original iotese originalnya ada oke untuk ini nya lagingnya cuman saya coba untuk ini ini dalam kita mau masak ragu bolognais ini memang saya gak kasih penyedap oh gitu saya cuman pake garam dan black pepper aja itulah tips dan trik dari chef wajar ya tapi memang apa gak enak gitu kadang kan beberapa kali beberapa kali makan bolognais terpat lain itu terlalu asin terlalu gurih cuman disini saya gak 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 ngerasain itu jadi biasanya saya habis biasanya saya gak pernah habis jadi rekomen Bapak kira-kira nih atau nih kalau saya tanya untuk rating nih dari angka 1 ke angka 10 kira-kira Bapak akan pilih di angka berapa selama saya makan bolognais ini bisa dibilang 9 wah 9 karena mie nya itu gak terlalu lembek juga iya kemudian gak terlalu apa namanya keras oke jadi masih dapat tekstur mie nya seperti yang chef bilang tadi apa chef al dente al dente iya jadi tepas dan rasanya juga gak terlalu gak terlalu gurih gak terlalu aslin tapi begitu di mix sama mie nya itu patah enaknya panas-panas ini saya rasa itu reviewnya oke baik Bapak kalau begitu terima kasih sudah mencoba mencicipi masangan dari chef pacar selamat menikmati kembali ya terima kasih banyak ya hai 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 guys hilang tadi yang kita masak önce sini share Jadi ini masakan Chef Pajar yang pertama tadi Namanya adalah salmon Salmon teriyaki Kemudian yang kedua tadi Spaghetti ala ragu bolonais Oke jadi buat teman-teman yang masih bingung Atau ketinggalan live kita tadi Bisa DM kita ya Untuk bahan-bahannya tadi apa aja Kemudian Kira-kira masaknya seperti apa Biar oke Seperti Aslinya teriyaki Aslinya ya betul Oke kira-kira dari Chef Pajar sendiri Mungkin ada saran dan masukan Buat teman-teman kita yang lagi ngeliat live kita Saran dan masukan saya Buat teman-teman yang sedang menyaksikan live Dari Instagram kita Adalah Kalau kalian pencinta ikan Terutama salmon Gak akan nyesel datang kesini Saya akan masak langsung buat kalian Promonya itu Murah banget Jadi kalian banyak promo disini Kalian bisa datang Kalau memang gak enak Tanya saya Chef Pajar Jadi buat teman-teman yang penasaran nih Sama rasanya salmon gimana Alah Chef Pajar Bisa langsung datang ke Swiss Kitchen ya Dan yang paling penting Kalau teman-teman gak kurang begitu Suka dengan nasi Bisa request Bisa diganti dengan mashed potato gak Saya kasih Oke Dengan baked potato saya kasih Oke Chef sedikit nih Saya mau tanya Jadi kan kebanyakan Teman-teman bukan danyakin sih Kadang ada teman kita yang gak tau nih Apa sih istilah Baked potato Kemudian mashed potato Itu kira-kira Ini kita taruh dulu ya Kira-kira Chef bisa dijelaskan secara ganglang Atau dijelaskan secara singkat Apa sih Tentang-tentang yang saya sebutin tadi Jadi Yang pertama Yang pertama adalah Mashed potato Itu adalah Kentang utuk Atau fresh potato Yang diparut Dan dibuat Ditumbuk Setelah proses awalnya Adalah di rebus Oh setelah di rebus Tapi ditumbuk dulu Sampai halus Seperti kita bikin bumbu Iya Tapi itu lah mess Yang kedua Adalah Baked potato Baked potato Baked potato Baked potato juga Itu Fresh potato Yang dimasukkan ke open Dengan cara Dibungkus Dengan aluminium foil Masukkan ke open Dengan temperatur tertentu Dan dia matang Masihnya juga bagus Kalau roast potato Biasanya Yang dimana para chef Chef handal Handal masak Terkadang ada yang Pakai mini potato Atau big potato Kita potong 4 Atau potong 8 Atau potong 6 bagian Dari satu potato Kita kasih marination Juga sama Masuk ke open Oke Kita roast Dengan Selera dan taste Yang anda mau Oke Satu lagi share Sebelum kita closing Atau tutup live kita Hari ini Yang terakhir lagi Kita makan spaghetti Untuk spaghetti sendiri Itu ada Dibagi beberapa bagian Betul Bisa dijelasin gak Share ke teman-teman kita Spaghetti ada apa aja Spaghetti dari Italia itu Ada Beberapa banyak Tipikalnya Yang familiar aja Yang familiar di kita Ada Tiga Ada putucini Itu putucini Gepeng Gepeng Kalau spaghetti Itu Bulat seperti mie Oke Bayang gak Ada juga Pusili Pusili itu Kayak makaron Jadi sebenarnya Yang benar itu Pasta atau spaghetti Chef Spaghetti Jadi Teman-teman Jadi sekarang Udah tau lah ya Apa itu Nama-nama yang agak Sedikit unik tadi Yang Kebanyakan Gak kita tau Dan gimana Cara masaknya Dengan baik dan benar Kemudian Yang pertama tadi Ada salmon Gimana Dan teman-teman tau Gimana caranya Masak salmon Yang juicy ya Yang juicy Crispy Sebagian luarnya Betul Dan Gak lagi salah Buat Masaknya gimana Biar enak Kayak yang Hotel ala-ala gitu Dan ala siapa aja Buat yang masih bingung Dan ketinggalan live kita tadi Bisa komen Bisa DM kita di Instagram Kemudian Kita akan ketemu lagi Di live selanjutnya Tunggu aja Nantiin aja Bareng Chef Fajar lagi Atau buka Dengan menu-menu Kejutan yang lain Dengan menu yang baru Pastinya Oke deh Kalau begitu Saya Arisda Pamit Chef Fajar Saya Chef Fajar Sampai ketemu di live selanjutnya Bye-bye Selamat sore Sampai ketemu di live selanjutnya